assalamualaikum bunda dan sahabatku semua pagi ini aku mau bikin bubur kasang itu ya jadi tekniknya enggak usah pakai direndam segala tapi tetep cepat bikin masaknya dan empuk sekali selamat menyaksikan video ini ya bunda dan sahabatku semua semoga video ini bermanfaat kali ini aku mau bikin bubur kacang itu ya ini aku sudah sediakan kacang itu seperempat kemudian bahan-bahan yang lain ada santan gula jawa gula pasir pandan kemudian panili jahe ya kemudian ini aku ambil daun pandannya dulu ya bunda ini kebetulan punya daun pandan ya aku ambilkan dua lembar aja ini udah aku cuci udah aku simpul kemudian ini santannya aku pakai 400 ml ini gulanya 8 sendok kemudian ini jahenya nanti kita iris-iris ya bunda bisa juga digeprek ya ini aku iris-iris bisa aja seperti ini kemudian vanili kemudian ini kacang hijau udah aku cuci ya bunda jadi enggak usah direndam ini aku didihkan air mendidih nanti langsung kita masukkan kacang hijaunya setelah itu nanti kita tutup sekitar lima menit ya bunda ini aku masukkan daun pandan sama jahenya dulu ya jadi enggak usah diri rendam enggak usah enggak usah ini langsung aja dari air mendidih dia langsung bisa empuk ya bisa empuk cepat ini kemudian aku tutup sekitar lima sampai sepuluh menit lah habis itu nanti kita diamkan setengah jam setelah setengah jam baru kita masak lagi ini kita tutup ya bunda kemudian aku masak yang lain dulu santannya untuk arehnya ya ini santan aku masukkan daun pandan kemudian aku kasih gula sedikit gula pasir kemudian aku kasih garam sedikit ya bunda ini nanti kita masak sampai mendidih dan kita masukkan larutan maizena aku pakai satu sendok kasih gula apa air sedikit ya kemudian kita rebus sampai mendidih lalu nanti kita buat sajian untuk kacang hijaunya kemudian ini setelah setengah jam ini sudah matang kacang hijaunya sudah seperti ini hasilnya ya bunda sudah pecah-pecah seperti ini ini tanpa direndam dengan air panas kemudian ini aku masukkan gula pasir kemudian gula jawanya kemudian aku kasih vanili kemudian ini kita lurutkan maizena 2 sendok yang untuk kacang hijaunya ya setelah itu kita masukkan ke rebusan kacang hijaunya ya bunda jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya untuk channelku ini dan like dan share juga terima kasih ini sudah matang tinggal nanti kita sajikan ya bunda jadi masaknya cepat sekali ini terima kasih semoga video ini bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.